Yo 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 YOLER Lo kalau nge-gok gue mesti ngapain gue Bingung karena gue cuma asyik aja gitu Yo 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 YOLER Jadi harinya kita mau bikin video lagi, gue mau memberikan info aja Kayak semacam insight baru aja Buat orang-orang menengah keatas yang pasti gak tau begini-beginian gitu Jadi abis muter-muter di sekitar rumah gua, banyak jajanan-jajanan ala-ala orang susah Ala-ala orang susah Bukan street food tapi makanan ala orang susah Susah-susah Ini gua jamin orang kalian tuh pasti gak pernah makan begini-begini Kalo buat temen-temen yang miskin ya biar kangennya terobati aja gitu Jadi ntar habis satu video ini pengen jajanan lagi Iya Biar kalian tuh inget-inget lagi nostalgia lah gitu kan sama jajanan-jajanan SD-nya orang susah gitu Ini udah beberapa jenis kita tadi udah belanja Namanya Cireng Cireng ya bukan Cimeng ya Tapi ini bukan Cireng kayak digorengan di beda nanti Ini agak bingung gua Cireng itu biasanya yang kering-kering gitu kan Ini Cimeng Cireng 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 jangan dicoba ya Cireng boleh Ini gua beli ada dua gitu isinya Sosis ayam sama sapi satu lagi Ini ayam ya Cireng itu aci digoreng kan Iya Cireng digoreng Ayo 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 Enak ya Enak ya Gila nih Gua ga pernah suka Cireng kalo dari dulu Cireng gorengan gua ga pernah makan Ini enak juga Coba kan lu Yang apa nih Ini enak kayak kebab Ini ya Kebab Cireng Tujuh lah menurut gua Enak deh Gua... Jus setengah lah gua Jus setengah ya Jus setengah lah Cireng itu terbuat dari apa sih Aci Aci itu apa sih Aci itu tepung ga sih Aci itu tepung Aci itu tepung Aci itu tepung Kan Cireng Aci digoreng Ini Cilok Aci di colok Aci di colok Terus ada apa lagi Cilor Cilor Aci di... Eh bukan Cilor Oh Aci tolor Cimolo Cimolo Aci di mol Kalo di pasar Kisar Kalo macet ciawi Bogor sih Agak macet Next Nugget bro Nugget ya Nugget 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 tapi Dalamnya disedot Sedih ga sisa luarnya Kayak gini kan Cuma cuma tepung Ayo Ayo Jadi lu pelatiin ga semua jajaran beginian Ketolong sama saus cabai Sausnya Sausnya ada sausnya Ini tadi bapaknya bilang ini gorengan ikan Sama sama naga tadi ya sepertinya Hmm Ini masi dulu Ada beli cayam Ini otak-otak yang giri Pasti gua dulu Ga boleh banyak-banyak kata mak gua Soalnya kayaknya dia gorengnya Pake platik-platik Hmm Masi lu Kalo udah pasti asli ga boleh dong Maka pasti dia banyak-banyak Mungkin gua visioner Mungkin dalam masa depan Nah depannya orang Hati ayam Bekuanya dimakan Iya Plastik itu mah ga masalah Nyok Nih anak umurnya ga panjang lah Yang ini tuh anjing Mungkin hari itu kayak Ga boleh terlalu banyak Beli jajanan tuh harus hati-hati ya Tau prosesnya gimana Iya Cuma enak sih rasanya Iya Biasa aja 5 5 4 4,5 Kayak Apa rasanya kayak tepung Biasa Tepung digoreng aja gitu ya Terus dalemnya kayak ga tau Ga ada dagingnya kok Tapi kalo misalnya itu ga ada sausnya Ini namanya cilok Cilok Tapi ga dicolok deh Ya kalo dibungkus Kalo dicolok Eh susah mungkin Kalo lu Kalo lu yang langsung makan Dikasihnya pake stick Eh dikasih nih stick Satu gini Jadi lu makannya begini Oh Kauin dulu nih Kayak baso ya Bauan malang Gak boleh lah Gak sopan Siapa yang kasih isu Gak boleh lah Gak boleh lah Nanti kayak babi Iya Kicap-kicap deh Kalo kayak babi gak apa Iya Kenapa ya Iya kan Iya kan Iya Kalo kita mau kayak babi gak apa Iya Tapi gak bikin perasaan babi Atau gituin tersinggung Pilihan orang tua gak mau kayak babi aja Gitu 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 aja kayak anjing Gitu 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 Enggak 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 Gitu 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 Kaya deh Enak gitu sebenarnya Lu miskin Gitu Gua dibiasanya gajah-gajang gitu Enggak kaya Disini marah anjing Gitu Orang emang gak kaya Gitu Lapat banget juga uang Berapa nilai nya Berapa nilai nya 6 25 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 ini gulung tepung kan? gulung banyak macam dong banyak banyak gulung tepung, gulung bihun, gulung ni, gulung tikar tepung juga enakannya biasa sih enakannya bihun enakannya bihun kayak gini rasa telurnya jadi hilang dia cuma tepung kurang sausnya aja 6 gue lah 6? 8 gue gak sukanya yang pakai telur ayam udah, akhirnya ini apa nih? basho, biasa aja buat gue makan doang ya? lapar aja ya jadi soalnya kayak enak gitu loh gue tuh paling lemah sama basho, kalau misalnya basho udah digerobak gerobaknya bersih, terus kayak basho tuh gak yang gede-gede gitu basho nuklir gitu gak suka banget ya iya, gak suka gue tau kan basho nuklir kan? makanya gue tuh selalu suka basho tuh pas gue samperin bener nyata basho yang menurut gue enak tuh basho yang ini udah gak pakai bawang goreng, yang pakai bawang putih nih lu pengelamat basho ya? pengelamat basho gue tadi gue naik motor gitu sama dia naik motor tiba-tiba lewat gerobak ini, cuma lewat doang terus dia bilang, wah enak nih basho ya kayak tau dari mana ya kayak gila jadi aja biasanya kita nge-review makanan yang jarang dimakan sama orang kaya boleh juga tulis di komen rekomendasi lagi jajanan sekolah apa yang tadi belum ada disini karena katanya jajanan sekolah tuh banyak banget banyak tadi tuh sebenernya ada satu pedagang ada gerobak kue rangi tadi ada gerobaknya, abang gak ada 10 menit kemana kue rangi jadi segitu aja videonya ingat boleh dikasih lagi saran-saran jajanan-jajanan SD apalagi yang harus kita cobain semoga orang-orang kaya kalian iri melihat kita karena jajanan-jajanan orang susah kalian harus sesekali cobalah kalau kalian belum pernah cobalah jajanan-jajanan orang susah gitu jangan cuma berhenti di basho di ayam geprek itu belum ngembus jauh ke bawah lagi abis ini masih ada nasi kucing itu belum nasi kucing itu ini masih jajanan yang bersih-bersih ya belum belum nasi warteg yang di ambil pake tangan pake apa aja kangkung, ganggung pake tangan mie ayam harganya 4.000 bahannya apa itu kan luka terakhir makan warteg sama kita berdua kolik deh usus deh, melilit deh boleh cari di gue namanya kolik abdomen masuk GD katanya makanannya kotor, gue mau Thomas? Thomas mau mencret doang gue mencret doang paginya udah oke, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe jangan lupa juga follow instagram kita di bawah sini youtube juga youtube juga boleh di taruh sini ayo ayo terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe see you guys next video jangan lupa bayar cicilan belum lagi kalau sakit berang-berang kalau sakit berang-berang bye bye